Intro Ini selepas ditetapkannya secara resmi 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun 2024 oleh KPU Inhu Ini dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada nanti Kapolres Inhu ini Bapak AKBP Fahrian Saleh Siregar ini menekankan kepada paslon dan juga para pendukung Betul Encik Tuan dan Puan dalam hal menjago ketertiban keamanan masyarakat Ini untuk pelaksanaan nanti Encik Tuan dan Puan takutnya terjadi gesekan dan juga gejolak di masyarakat Nah itu dia seperti apa kamu lengkapnya itu? Moh kita tengok Pasca resmi ditetapkannya 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan kepala daerah 2024 oleh KPU Indra Girihulu Ia ini pasangan Rezita Melaniopi Suwardi, pasangan Raja Haryono Elda Suanura, serta adik Agus Sartan Tohen Rizal Agar pelaksanaan tahapan pilkada ini dapat berjalan kondusif, Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar menekankan Akan melakukan pengamanan jalannya pilkada agar berjalan lancar dan tertib Serta mengingatkan seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati beserta pendukung untuk ikut dalam menjaga keamanan dan ketertiban Supaya tidak menimbulkan gesekan-gesekan serta gejolak di lingkungan masyarakat Kami dari pihak keamanan dari Dainipori tentunya siap mengamankan tahapan pilkada Ibu Guna mewujudkan Kabupaten Ibu Kelab, Kabupaten Ibu yang maju Kami mengharapkan seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati dapat menjaga situasi Kabupaten Ibu Kelab dulu, Guna mengambil hati masyarakat Bahwa pesta ini tentunya adalah mengambil hati masyarakat Tentunya dengan salah satunya adalah menjaga kondusifitas daripada keamanan Fahrian Saleh Siregar menambahkan TNI dan PORDI tetap berkomitmen untuk melakukan tindakan tegas Bagi siapapun yang mencoba membuat kekacauan dalam pilkada 2024 Dunia Eka Putra melaporkan